Ketua Umum PSSI, Erik Thohir hadir beserta rombongannya hadir langsung melakukan peninjauan ke Stadion Internasional Jakarta. Dalam peninjauan tersebut, Erik beserta rombongannya melihat sejumlah infrastruktur stadion yang hendak direnovasi untuk persiapan penyelenggaraan ajang Piala Dunia U-17 itu. Diketahui Erik Thohir hadir melakukan peninjauan langsung bersama Heru Budi Hartono dan Basuki Hadimulyono. Setelah melakukan peninjauan secara langsung melalui akun Twitternya Erik Thohir, ia menyebut masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Perbaikan tersebut harus segera dikerjakan jika memang nantinya JS ini ingin diajukan sebagai venue Piala Dunia U-17. Saya bersama Pak Basuki dan Pak Heru meninjau langsung kondisi Jakarta International Stadium, tulis Erik Thohir di akun Twitter pribadinya dikutip, selasa, 4 Juli 2023. Masih ada hal YG perlu diperbaiki sebelum kita ajukan ke FIFA Utvenue Piala Dunia U-17, jelasnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini pun menegaskan kehadiran secara langsung di JS untuk mencarikan solusi. Tujuannya agar Stadium International Jakarta ini bisa memenuhi standar FIFA dan bisa menjadi salah satu venue Piala Dunia U-17.